Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Farahkuah apa kabar buat kalian yang baru gabung di channel ini saya ucapkan selamat datang jangan lupa budayakan subscribe like dan share juga tinggalkan komen untuk video-video yang lebih baik pada video kali ini sahabat Farahkuah saya ingin berbagi pengalaman saya tentang perawatan cacing sutra supaya tetap awet tidak mati-mati ya karena biasanya kalau pada beli cacing sutra para hobis biasanya kalau beli cacing sutra itu sering nggak awet ya sekarang beli besok sudah pada mati ya itu mubadir banget ya Bagaimana cara menyimpannya supaya tetap awet tetap bisa digunakan sampai habis enggak mati-mati simak terus video ini sampai akhir supaya kalian bertambah ilmunya ya Insyaallah videonya berkah banget sangat bermanfaat untuk kalian yang hobi biara ikan hias yang menggunakan cacing sutra sebagai salah satu menu menu utama makanan ikan hias kalian supaya tetap sehat baik langsung saja kita mulai tipsnya ya ini saya temukan atau saya praktekkan sudah saya teliti udah beberapa waktu ini dan Alhamdulillah sukses terus enggak ada yang mati kalian bisa menerapkan ini tanpa aerator ya tanpa aerator cuma air dan wadah jadi cara ini hemat biaya listrik ya tidak pakai biaya listrik sama sekali pertama setelah kalian pastikan cacing sutra ini sudah bersih dari semua kotoran dan material yang corok yang kotor seperti lumpur seperti ya kotoran-kotoran lainlah ya setelah bersih Bagaimana cara membersihkannya silahkan saya sudah buat video silahkan di cek disini di video yang ini cara membersihkan cacing sutra cari aja langkah berikutnya setelah cacing bersih yang kalian perlu siapkan adalah wadah ya ini wadahnya yang perlu diingat adalah wadah yang lebar bukan yang tinggi ya enggak perlu tinggi-tinggi tapi cukup wadah yang lebar seperti ember ember yang lebar baskom dan lain-lain pokoknya yang lebar ya permukaannya lebar bukan yang tinggi karena kita tidak akan memasukkan air yang tinggi-tinggi air yang kita masukkan nanti cukup rendah sekitar 2 cm bisa kurang setelah cacing dimasukkan ke dalam wadah ember dan ya pokoknya wadah yang sudah disediakan masukkan air kira-kira tingginya 1 atau 2 cm pokoknya sampai cacing itu tenggelam tapi enggak tenggelam banget dia masih bisa ke permukaan untuk mengambil nafas ya itu kemudian yang perlu diingat ini ini ya airnya bukan air yang baru dari keran atau dari sumur tapi air yang sudah diendapkan air dari mana saja tapi air yang sudah diendapkan ya air tua minimal pengendapan airnya adalah sekitar 24 jam itu sudah cukup dan ini yang terpenting ganti airnya dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari ya ingat ketinggiannya jangan terlalu tinggi airnya usahakan itu cacing bisa mengambil nafas ke permukaan air jadi airnya jangan terlalu tinggi yang terakhir jangan lupa dikasih makan ya kalau mau dia lebih awet kasih makan kasih makannya daun kol ya cukup satu lembar untuk mereka Insyaallah cacingnya awet dan sehat ikan-ikan Anda juga ya itu tadi tips supaya cacing sutra tetap awet bagaimana siap untuk mempraktekannya ya ditunggu komennya ya silahkan praktekkan dan laporkan hasilnya saya juga ingin tahu kalau kalian juga berhasil sampai disini video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah subscribe kalian sangat-sangat membuat saya bersemangat untuk membuat video-video berikutnya ya ya jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya ya itu tuh tombol lonceng yang ada di bawah video ini yang akan muncul setelah kalian menekan tombol subscribe ya terima kasih telah menonton sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hotel jada selamat menikmati